Selamat datang di RH Channel Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama Kemenak telah menetapkan label halal baru yang berlaku secara nasional. Alasan perubahan desain logo ini merupakan bagian dari perpindahan wawenang sertifikasi halal dari LPPOM MUI ke BPJPH Kemenak. Sebagaimana diketahui, penetapan label halal tersebut dituangkan dalam keputusan Kepala BPJPH No. 40 Tahun 2022 tentang penetapan label halal. Surat keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada Kamis 10 Februari yang ditandatangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Akil Irham, dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Maret 2022. Akil menilai penetapan label halal untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, JPH. Pasal itu berisi kewajiban BPJPH menetapkan logo halal. Penetapan ini juga bagian dari pelaksanaan amanat peraturan pemerintah PP No. 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang JPH melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 37 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Maka BPJPH menetapkan label halal dalam bentuk logo sebagaimana yang secara resmi kita cantumkan dalam keputusan Kepala BPJPH. Ujar Akil Dengan berlakunya aturan ini, ada perpindahan otoritas lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal dari lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia LPPOM MUI kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH di bawah Kementerian Agama Kemenak. Perubahan desain ini menjadi bagian dari beralinya wawenang sertifikasi halal ke BPJPH. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe.